Intro Waktu itu kan Bu Nawa pernah bilang kan ke saya Pengen bicara ini ke Bu Lydia Bener kan ugaan saya? Iya, saya kan penasaran Pak Saya tuh Saya penasaran banget siapa Bas Koro Dan saya rasa Lydia tau Karena dia kan sekretaris pribadi dari Mas Jaka Urusan kantor Lydia itu tau semua Pak Soalnya saya gak mau Bu Nawa sampai telat makan Oke, makasih Eh, kalian lagi gue pengen gue ya? Kepo banget sih Ya, well Ya, abisnya gue masih gak percaya aja lo beneran mau berubah Gue pikir lo pasti masih ada rencana Ya, kita kira lo ada rencana yang sama nyokapnya cewas Eh, hanya putri Ya, I mean nyokapnya putri Makanya kita diam-diam nguping Because we wanna know Ternyata lo cuma pesenin catering Lo kenapa tiba-tiba care banget sih sama nyokapnya putri Ya, kenapa enggak? Nih, Bu Nawang tuh baik banget Coba lo pikir-pikir deh Setelah apa yang gue lakuin ke mereka Mereka masih terima gue Malahan gak marah sama gue Makanya gue mau kasih unjuk perhatian kecil ke mereka Dengan cara ya Pesenin catering langganan keluarga gue Biar mereka tuh yakin kok gue mau berubah Daripada mereka jajan terus kan Makanan kantin yang B aja Udah deh Daripada kalian negative thinking terus Mending kita tidur aja yuk And satu lagi People change, you know Jadi gak usah heran Yuk Selamat malam, Ibu Iya, malam Ada pria lain lagi Kali ini dia beneran nyamperin Mayros Oh, no I'm broken heart Mayros Teganya kamu berpindah ke lain hati Aku gak tahan lagi liatnya Mending aku pergi aja Daripada hatiku hancur berkeping-keping Lihat Mayros sama pria lain Aku gak nyangka Gak nyangka sama sekali Mayros Cepat itu pindah ke lain hati Sepertinya dongpet ibu jatuh Makasih ya pak Sama-sama Penuh sih Iya, kasih Aduh Ya ampun Aduh Maaf ya ibu Saya gak sengaja ibu Saya juga minta maaf Saya gak lihat tadi Iya ibu Oh, ternyata Mayros kesini sama Lydia Saya sama sekali gak tau siapa Baskoro pak Tapi saya rasa Lydia tau gimana kalau kita tanya aja langsung sama Lydia pak No, no, no Jangan-jangan ibu Nawang ketemu sama Lydia buat nanyain tentang orang yang bernama Baskoro itu Aku harus cegah ibu Nawang untuk bahas masalah ini ke Lydia Karena aku gak percaya sama Lydia Gimana bu Jadi Apa yang mau Bu Nawang bicarakan ke saya Saya mau bicara soal orang yang bernama Ah, Bu Nawang Mau beli dia Bisa kebetulan juga disini Sama dong sama aku Kebetulan emang jodoh gak kemana ya Mau di uber sana, mau di uber sini Kalau jodoh tetap aja jodoh Pak Raymond Kebetulan sekali kita ketemu disini pak Iya, karena saya mau beli salad untuk Mel Iya, jadi saya kesini Boleh saya gabung? Iya pak Silahkan pak Salat disini tuh enak banget Ini cafe paling terbagus Se Asia malahan Udah pesen makan? Pesen makan ya Pesen aja makan Tadi macet gak kesini? Wah saya Dari jam berapa tadi macet banget Ini Wah ini yang terbaik disini Ini namanya pink berry Ini Ini yang terbaik Favoritnya disini Iya Punawang maaf ya Tadi saya bicaranya agak ngelantur Soalnya saya punya feeling Pasti punawang mau bicara sama Bu Lydia kan Tentang Bas Koro Saya bingung Kenapa Pak Raymond bisa tahu kalau saya mau bicarain itu ke Lydia? Bunawang, Bunawang itu adalah belahan jiwa saya Saya tahu persis saya punya telepati sendiri sama Bunawang Saat Bunawang hatinya tersentuh Terus Saya juga tersentuh sekali Jadi saya tahu Kenapa kamu Jo? Anu Pak Bos Tiba-tiba tergurungan saya gato Mati aja kamu Lagi pula waktu itu kan Bunawang pernah bilang kan ke saya Pengen bicara ini ke Bu Lydia Bener kan rugian saya? Iya Saya kan penasaran Pak Saya itu Saya penasaran banget siapa Bas Koro Dan saya rasa Lydia tahu Karena dia kan sekretaris pribadi dari Mas Jaka Urusan kantor Lydia itu tahu semua Pak Saya tahu banget Saya ngerti Saya paham Saya tahu Bunawang sangat penasaran sekali Apa yang terjadi sama almarhum suaminya Bunawang Bunawang Saya ingin bicara sama Bunawang Dunia bisnis itu Kejam Bunawang Kejam Bunawang Ada orang yang depan kita sangat baik Sangat tulus Tapi di belakang kita Dia tusuk kita dari belakang Itu dunia bisnis Sangat kejam Saya sudah biasa dengan ini Tapi saya janji Bunawang Saya janji Saya akan ungkap ini Sampai ke akar-akarnya Apapun akan saya lakukan untuk Bunawang Matahari saya Bunawang kan bulannya saya Apapun akan saya lakukan Eh Jojo Melihat ke depan Melihat ke spion Kepo banget kamu Beza ini loh Pak Bos Ada jalanan Rasanya aku gak mau Momen ini cepat berakhir Aku berharap bisa berduaan terus Sama Myros Sampai selama-lamanya Aku gak ingin berpisah dari Myros Nah Wang tadi gak jadi Ngomong sama aku Karena tiba-tiba Pak Raymond datang Dan Dia ngomong panjang lebar Gak jelas gitu Apa mungkin Pak Raymond Ngomong gak jelas gitu Dia ngalihin topik ya Jangan-jangan Dia tahu kalau Bunawang Ngajak ketemuan aku Untuk bahas sesuatu Dan dia cegah Bunawang Supaya gak ngomong ke aku Itu artinya Pak Raymond juga curiga sama aku Aku harus telepon Alex nih Karena kalau Pak Raymond bantuin Bunawang Untuk mengungkap kematian Hijaka Semuanya bisa gawat Ya Lid Halo Lex Lex Kayaknya kita harus bongkar file-file lama deh Ngapain sih kita harus bongkar file lama kita Emangnya kamu mau cari apa disitu Lex Kamu tahu kan Pak Haris Pengacaranya Pak Raymond Dia dan partnernya Itu sekarang Sedang cari tahu soal Pak Lid Sorry-sorry Lid Aku harus potong pembicaraan kamu Ada hal penting yang mau aku tanyain sama kamu Apa bener Kamu tuh mau PHK karyawanku 60% Yang bener aja kamu itu Lid Aduh Lex Aku pikir kamu tuh mau ngomongin apa Ternyata cuma ngomongin masalah itu Masalah pengurangan pegawai kamu Ini tuh lebih penting Itu bisa kita omongin besok Gak bisa gak bisa Mungkin untuk kamu hal itu gak penting Tapi untuk aku itu penting banget tau gak Bisa gak sih besok aja Lex Mvie Terima kasih Terima kasih.